selamat menikmati kalau gue sih biasanya kalau pas lagi gabut gitu baca buku jadi ya lo gue saranin ini lo baca buku aja wah boleh tuh lo sering juga baca buku iyalah gue kan anak kuliah ya selain buat ngilangin bosan buku juga bisa buat tambah wawasan jadi ya lo mending baca buku aja iya juga sih boleh tuh nah lo sering baca buku kan jendri buku lo yang sering baca biasanya banyak sih mulai dari novel fiksi terus sejarah ya dan lain-lain lah tapi gue lebih suka baca buku sejarah terutama sejarah bangsa Indonesia dan pahlawan-pahlawannya nah kalau gitu Gum buku yang bagus buat gue apa sih Gum? kalau bisa sih buku tentang sejarah gitu nah kemarin gue tuh kan abis baca buku sejarah nih ceritanya tuh bagus lagi buat anak muda ya kayak kita-kita gini nih buku apaan tuh Gum? bukunya tuh pokoknya tentang sejarah Bapak Uripsumoharjo ceritanya tuh bagus ya banyak pesan moral yang membangun di dalam buku ini mana ya bukunya ya? ini oh ini bukunya Gum Uripsumoharjo ya? nah jadi bukunya ini gue saranin banget lah buat lo ya lo kan mau beli buku ini harganya juga murah berapa ya? Rp50.000 kalau nggak salah Rp50.000 Rp50.000 murah bener ya? nah lo kan udah selesain ya baca buku ini gue mau tanya Gum tentang dikit tentang buku Uripsumoharjo ini ya dengan Bapak Uripsumoharjo ini sekarang gue mau jadiin pertimbangan sebelum baca buku ini boleh boleh nah sekalian nih buat temen-temen yang lagi nyari buku buku kalau kalian ngegabur bingung mau ngerjai mau ngapain kan saya bakalan merekomunikasikan buku ini jadi disini gue bakal nge-review buku Uripsumoharjo sampai habis jadi buat kalian yang tertarik sama buku ini atau yang lagi nyari buku ini bisa mempertimbangkan lagi setelah kalian menonton video ini oke jadi langsung aja kita review bukunya ya boleh eh katanya lo tadi mau tanya-tanya soal buku ini nah jadi gini Gum lo kan sering baca buku ini sih pertama gue mau nanya apa sih yang buat lo milih buku Uripsumoharjo ini daripada buku lain bener ya kan banyak buku lainnya tuh awasan gue membeli buku ini karena buku ini adalah buku sejarah dan gue sangat suka dengan buku ini itu buku sejarah selain itu juga cerita di buku ini sangat bagus dan mudah dipahami jadi buat kalian yang mau beli buku ini gak usah ragu lagi karena buku ini sangat mudah dipahami nah yang kedua Gum buku Uripsumoharjo ini menceritakan tentang apa sih Gum buku Uripsumoharjo ini menceritakan tentang kisah Bapak Uripsumoharjo di jaman lampau di jaman dia masih berjaya-jayanya yang diduluki sebagai tentara yang terlupakan jadi sebagian besar buku ini mengandung kekerasan tapi tenang aja gak semuanya kok gak semuanya juga yang ketiga nih Gum ya gue cuma menanya coba sih Gum ceritain singkat apa yang terdapat dalam buku ini singkat aja intinya aja dalam buku ini jadi di buku ini singkat ceritanya itu menceritakan tentang kekecewaan Bapak Uripsumoharjo terhadap politik pemerintah terhadap militer Indonesia maupun dalam menghadapi Belanda kekecewaan itu sampai membuatnya ingin mengundurkan diri padahal Bapak Uripsumoharjo berhasil membangun tentara Indonesia membangun tentara Indonesia tapi Bapak Uripsumoharjo seakan-akan dilupakan nah yang keempat nih Gum buku ini terdapat bagian berapa aja Gum bagian-bagiannya dalam buku kalau gak salah sih kemarin itu 18 coba setengah lagi 18 bener 18 18 buku jadi 18 18 buku dalam Uripsumoharjo 18 cerita dalam buku cerita apa sih yang lo paling suka dalam buku Bapak Uripsumoharjo ini nah jadi ceritanya tuh ada banyak bener karena buku ini emang bagus banget tapi gue paling suka tuh cerita yang ini kalau gak salah nomor 16 nomor 16 tuh dari 18 itu ya ini yang Sang Seknokrat Militer gue paling suka cerita itu nah tadi kan gue udah tanya sama Agum tentang buku ini ya Gum ya kayaknya sih gue mulai tertarik dengan buku Uripsumoharjo ini asik sih cerita yang lo sampaikan tadi Gum gue sih bakalan beli buku ini dalam minggu-minggu inilah buku ini juga dibawahnya ringan sih Gum ya kan ramping walaupun isinya ada 18 halaman tadi kan dalam cerita di dalam buku ya recommended gue bakalan beli ini lah ntar nampak gue tanya kawan-kawan gue beli ini bapak dari Bapak Uripsumoharjo nah buat kalian yang mau beli buku ini kalian gak usah takut dan kalian juga gak bakalan nyesel kok bakalan gak bakalan nyesel ya karena memang bagus ceritanya dalam buku Bapak Uripsumoharjo ini Mergum ya bener dan jangan ragu disini disini Agum akan bakalan review sedikit tentang detail buku ini dari Bapak Uripsumoharjo yang berjudul sebenernya si Uripsumoharjo tapi kan menceritakan tentang kisah dia nah jadi di buku ini bukunya itu covernya itu bagus gak gampang lecek ya ukurannya bisa dibilang lah masuk kantor simple enggak di jipet gini masukin kantor dia gak lecek bagus terus dalamnya itu dia kertasnya itu semu kuning tulisannya juga ya enak dibaca gak bikin mata cepet pegel kalau ini belum selesai ini ini terdapat 138 halaman itu 138 halaman itu termasuk daftar isi daftar pusaka dan terdapat 18 cerita bayangin 138 halaman terdapat 18 cerita jadi setelah saya baca-baca buku ini saya penyempuh beberapa kesimpulan untuk buku ini dan juga bagi kalian yang mau beli buku ini bisa mempertimbangkan lagi setelah kalian melihat video ini jadi buku ini memiliki beberapa kelebihan yaitu buku ini buku ini memiliki cerita yang sangat membangun bagi kalangan kemaja seperti kita ini buku ini memiliki cerita yang diambil dari kisah nyata Bapak Ulrich Sumartus sendiri gaya penulisan yang simple dan gayanya itu terdapat maksud saya itu ukuran ukuran fontnya itu ya pas lah pokoknya padat lah jelas jelas bikin mata pegel terus dan yang terakhir buku ini bisa kalian sendiri dengan harga yang murah cuma Rp50.000 aja loh Rp50.000 udah Rp50.000 bisa masukin kantong lagi ya Rp50.000 itu terabat cerita cerita yang sangat mendidik yaitu untuk kekurangannya buku itu tidak semua cerita Bapak Ulrich Sumartus diceritakan dalam buku ini untuk kekurangannya dalam buku ini karena dulu saya itu waktu SMA pernah pernah dapet tugas dari guru saya itu suruh menceritakan pahlawan hampir sama kayak gini tugas dulu itu waktu SMA dulu itu SMA dapet tugas suruh menceritain sedikit pahlawan yang gak terkenal kisah hidupnya dan itu ada yang gak masuk disini terus menurut saya buku ini itu gak cocok bagi kaum-kaum muda seperti kita ini karena terdapat cerita-cerita yang negatif sedikit negatif terdapat cerita penakalan Bapak Ulrich Sumartus sendiri namun bagi kita mencocok-cocok anak-anak takutnya menirukan anak-anak itu belum bisa belum bisa mengambil hikmahnya dari dia menghabis ikut-ikutan takutnya ikut-ikutan biar kayak Bapak Ulrich Sumartus itu gak salah namanya kisah mana wanggum ya pinter tetapi bagi kalian yang masih ragu untuk membeli buku ini menurut saya buku ini sangat cocok bagi kalian itu pelajar atau mahasiswa karena ada beberapa alasan yang menjadikan buku ini sebagai rekomendasi buku anak muda yang sifatnya membangun karena karena di dalam buku ini karena di dalam buku ini itu sebagian besar ceritanya menceritakan tentang kisah Bapak Ulrich Sumartus yang penuh dengan semangat hidup membangun tentara Indonesia nah jadi gimana nih lo tertarik gak buku ini gue nabak yakin gue kalau tentang yang lo ceritain tentang gitu yang buku buku Bapak Ulrich Sumartus ini gak nunggu-nunggu minggu-mingguin lagi ini gue harus beli besok ini banyak yang gom di teku-tuku sini kan masih banyak kalau di Fajar Agung saya gak tau tapi kalau di Kira Media masih banyak keren sih buku ini simple padat ya kayak telur tadi kan bisa bikin apa mata pegel kala macam kan bisa masukin kantong aku nambah yakin bisa gue bakal beli buku ini 50 ribu lukah 50 ribu rupiah 50 ribu lah coy 18 cerita yang mendidik 50 ribu beli paket eh assalamualaikum 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 ya oke jadi review singkat yang dapat saya ceritakan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sah ya Sampai jumpa.